Teri ini ada, ini ada storage-nya kita, lucu banget, keren banget guys, wah inspirasi dari mana Mbak Putri? Dari luar negeri, pinteres-pinteres orang luar gitu. Halo, saya Teri, saya bekerja sebagai kreatif desainer. Halo, saya Putri, saya bekerja sebagai karyan suasana di perusahaan sistem. Selamat datang di Kiboichi! Selamat datang kembali di channel Wicak Mifta. Di episode di Supira Om sekali ini, kita mau datang ke rumah yang compact, luas tanahnya cuma 50 meter persegi, tapi didesain cakep banget. Dan awalnya, ini adalah rumah standar developer, tapi direnovasi, jadi nyaman dan keren. Dan kita akan ketemu sama owner-nya, di sini ada Mas Terry. Selamat pagi Mas Terry. Pagi Mas Incak. Terima kasih sudah berkenan nih untuk kita liput di Inspira Om sih. Kita juga senang kok Mas Incak datang. Terima kasih banyak Mas. Nah Mas, sebelum kita masuk ngobrol di dalam rumah, kita bahas fasadnya dulu ya? Boleh, boleh. Oke, ini tangannya masih pegangan. Mas Terry, ini aku mau tanya, ini fasad rumahnya kan emang bawaan standar dari developer berarti ya? Betul, kalau untuk fasad kita bawaan dari developer, karena emang kagak boleh diubah. Oh, emang gak boleh diubah? Jadi mungkin kemungkinan di 5 tahun baru bisa kita turn off lagi. Oh, makanya kalau kita lihat juga dari semua tetangga-tetangga ya Mas Terry, juga masih sama ya? Iya. Cuman kayaknya ada beberapa ubahan seperti contoh kanopi ini ya Mas ya? Iya betul. Untuk kanopi kita pakai besi hola yang pasti galvanis. Ukuran untuk 10x10. Untuk rangkanya itu kita pakai 4x8. Jadi di dalam PVC ini jadi ada rangkanya. Iya, makanya dikasih pelafon PVC ini, kalau biasanya kan kalau kanopi yang biasa kelihatan gitu ya Mas rangkanya ya? Jadi dikasih pelafon PVC jadi lebih rapi ya Mas? Betul. Dengan kekayuan gitu yang warnanya nyatu sama ini ya rumahnya ya Mas ya? Belum emang kita nyari, kebetulan warna fasadnya coklat, jadi kita cari yang sama sih gitu. Oke, oke, oke. Ini atasnya apa Mas pakainya? Ini kan udah bawahnya PVC, atasnya alderone. Atasnya ini alderone. Oh alderone. Oke, oke, oke. Terus kalau aku lihat juga ada rantainya ini ya Mas ya? Iya. Dari talang airnya ya? Jadi sebelumnya kalau belum ada ini nih, ini tanahnya cowok ke dalam kalau kita nggak pakai ini. Karena airnya jatuh kenceng ya Pak. Oke, oke, oke. Jadi emang bermanfaat sekali dikasih rantai-rantai gini ya Mas buat jalur airnya. Oke, terus kemudian ini aku lihat juga tamannya cukup rapih sih ini. Ini Mas Terry sendiri yang mendesain atau Mbak Putri atau gimana? Kalau untuk desain kita dari landscape-nya sendiri. Jadi dari tukangnya sendiri kita cuma minta untuk pohonnya, kita mau pohon inilah anting putri dan bonsai ini. Bonsai Cemara. Bonsai Cemara. Bonsai Cemara Udang. Oh oke, jadi yaudah. Pokoknya rapi gitu ya Mas ya? Karena kalau aku lihat kan yang defaultnya yaudah cuma rumput gitu doang ya, tanah gitu doang ya? Iya. Oke, oke, oke. Terus kalau aku lihat juga ini carportnya juga diganti ya Mas ya? Iya, betul untuk carportnya. Pake apa nih Mas? Kalau boleh tau Mas? Ini untuk keramiknya ini kita pake. Oh ini keramik ini ya? Keramik gini ya? Oh iya, iya. Oh kukira kayak batu alam yang kecil-kecil gitu ya? Batu alam yang ini ya? Ini ya, ini batu alam ini untuk angesitnya. Oh oke. Jadi kita pake disini untuk keramik. Kita ini keramik kobe ukuran 40-40. Oke, oke, oke. Terus kemudian ada lagi kah Mas yang diubah dari fasadnya ini? Untuk fasad kita ubah juga ini kita pake nambah bench lagi. Jadi sebenarnya bench ini kita kepikiran tanemannya nih. Tidak mau disini, tadi kita pindahin ada khusus taneman makanya kita juga coak di sebelah sini. Oh ini dikasih lubang buat ini ya, apa? Monsteran ya? Iya, ini Monsteran. Jadi ini emang terdemenannya Ibu Negara lah. BTW Ibu Negaranya itu ada di belakang kita sebenarnya dari tadi. Oke, bahkan ininya juga keramiknya dikasih lubangan ya? Buat selangnya ditaruh situ ya, rapi ya. Ini berarti emang request dari Mas Teddy dan Mbak Putri ya? Iya. Untuk dibikin kayak gini ya? Untuk fasad sih, untuk perubahan sih overall udah dimintolasi. Sama kanopi ini ya? Iya, untuk kanopi sama bench, sama carport, sama taman kita semua pun dipendalikan. Oke. Kalau sini depan, area depan sini emang bawaan developer. Tapi udah cakep ya, Mas ya? Terus, oh sama ini juga ya? Kayaknya ini tambahan juga ya, Mas ya? Ini jadi kanopi kita tuh, kita buat dua. Jadi ada sisi alderon sama untuk sisi yang solar flat. Jadi sebentar, awalnya tuh kita juga mau ada taneman di sini. Cuman kalau misalkan kita full PVC atau alderon, ini tanemannya nggak bakal kena cahaya sih gitu. Oh iya. Makanya kita buat solar flat dan juga biar ada cahaya masuk sih gitu. Oh iya. Karena kebanyakan pada full semua, jadi gelap gitu. Iya, iya, pas sini aja jadi gelap gitu ya. Ya bener sih. Ini sering kita lihat juga ya model begini, jadi dikasih lebih, areanya lebih terang di sini ya. Oke, oke, oke. Iya sama untuk teras kita ada perubahan. Oh ininya? Iya terasnya. Diperlebar atau gimana, Mas? Diperlebar. Oh. Jadi awalnya cuma sebatas pilar ini sih. Oh oke. Satu-satunya sampai. Ya mungkin sedikit. Jadi kita majuin. Oh, sedikit terlihat kayak punya tetanggan cuma sampai sini ya? Iya. Oh, jadi lebih dimajuin dan diganti yang granite tile motif kayu juga ya, Mas? Iya. Keren, semuanya pokoknya dibikin warna coklat-coklat biar nyambung sama fasadnya gitu ya, Mas? Iya. Kalau aku lihat sih dari luar gitu ya. Ternyata emang seperti itu ya? Iya. Abis ini kita izin masuk boleh, Mas? Boleh, selamat. Oke, siap. Oke, sekarang gantian aku sama Mbak Putri nih. Kita di bagian dalam rumahnya ya, Mbak? Nah, pas masuk ini ada apa aja nih, Mbak? Di sini kayak communal space-nya rumah ini sih. Oke. Jadi ada living room, terus juga kitchen, dining sama, plus menja kerja ya, karena aku WFH. Oh, WFH. Oh, setelah tiap hari WFH di rumah. Iya, sesekali aja sih ke kantor. Jadi emang harus punya ruang kerja yang nyaman gitu ya. Iya, betul. Kalau aku lihat di sini tuh bener-bener compact banget ya rumahnya. Banget, banget. Semuanya ada di sini, tapi sesuai fungsinya gitu. Iya, bener. Boleh kan nggak sih kalau luasan yang lantai bawahnya ini berapa sih? Seingat aku 5x5 harusnya. Jadi 25. Oh, iya bener-bener. Satu ini, satu lantai. Oke. Dan ini apa aja yang diubah, Mbak? Ada yang diubah nggak dari yang pas asli dari developer? Kalau dari developer ini kita ubah ini sih, Mbak Mipta. Nah, ini kamar mandinya dulu sebenarnya seluas ini dari sini, kotak. Oh, gitu. Tapi kan karena kita butuh space-nya lebih besar ya. Terus kalau powder room kan cuma toilet aja dan jarang dipakai. Jadi ini kita kecilin, tapi kita per besar yang sananya buat naruh wastafel gitu. Jadi area yang luarnya ini lebih luas gitu ya? Iya, setidaknya ada area buat jalan gitu. Iya, bener-bener. Dan ini dapurnya juga lega banget di sini ya? Iya, betul. Nah, ini pun nggak ngikutin si layoutnya developer sih yang dapurnya ini. Karena yang dapur ini tuh awalnya kalau developer cuma lurus aja gini sampai ujung gitu. Oh, oke. Nah, sama kita tuh dimentokin, dibelokin gini. Tapi kalau ini kan Mbak Mipta liatnya lebarnya cuma 60 ya? Standarnya lebar dapur kan? Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya lebih? Lebih. Nah, tapi tuh yang bikin gede tuh di bagian sini. Dede, ini ada. Nah, ini hidden storage-nya kita. Ih, lucu banget. Keren banget guys. Wah, ekspresinya dari mana Mbak Putri? Dari luar negeri. Oke. Kan banyak banget yang dia punya hidden storage di sini kan. Cuma mungkin nggak sedalem. Punyaku, karena punya aku ini kan 30 cm kedalemannya. Kalau misal dilihat sebenarnya kedaleman ini tuh sama seperti lebarnya kamar mandi ini. Powder room. 90 cm. Wow, tapi yang menarik itu gini loh. Ini disamain sama backplacenya gitu. Ini apa sih Mbak materialnya? Yang belakang pintunya. Oh, itu setau aku multi-plex. Oh, ini multi-plex tapi depannya aja. Iya, cuma ditempelin sama moza ini, moza tile. Kayaknya di sini bisa dibuat terbuka aja ya storage-nya. Iya, biar nggak kelihatan penuh kanan. Dan atas ini pun, ini di dalam loh. 90 cm juga. Nah, itu kelihatan tuh kalau di atas ya 90 cm. Jadi bagian sini tuh aku bisa jadi kayak gudang dus-dus kecil gitu loh. Karena kan terbatas ya area gudangnya juga. Kadangnya emangnya tuh ketika kita punya ruang terbatas jadi lebih smart ya. Bener. Kayak berpikirnya gitu. Iya, harus gimana? Banyak penyempanan di bari. Selain itu, untuk area sink ini ada pembersih untuk gelas. Karena Mbak Putri suka bikin jus gitu. Dan ada juga pompa galon elektrik yang ditaruh di sini. Jadi galonnya itu ada di bawah, guys. Kenapa namanya Kibo Ichi? Itu artinya tuh satu... Eh, harapan yang pertama. Kibo itu artinya harapan. Ichi itu kan pertama kan. Kita emang suka kayak bau-bau Jepang-Jepang itulah. Tapi nggak Jepang banget sih sebenarnya. Terinspirasi aja dengan nama-nama Jepang. Betul. Tapi Kibo itu awalnya adalah hamster pertama aku. Oke. Lucu. Hamsternya tuh lucu banget. Tapi udah meninggal sih. Udah mati. Terus pas kayak... Pas cari nama buat rumah apa ya? Oh ya, ternyata itu artinya harapan. Jadi kita tuh berharap rumah pertama kita ini tuh jadi harapan juga gitu. Untuk kita ke depannya setiap hari. Dan juga kalau teman-teman datang ke sini tuh damai gitu ya. Maksudnya kalau yang putus asa ya balik lagi jadi punya harapan ya. Emang nama tuh harus mengandungi arti yang baik-baik ya. Nah kalau di sini berarti dijadiin gudang penyimpanan juga? Ah, ini masih bagian dari dapur. Kalau yang ini. Gimana nih? Di dapur. Oke. Itu push button ya pakenya. Ini kita pakai excel salib. Gitu. Ini saucer. Ini oven. Microwave juga di sini sih. Ini juga push button juga? Push button. Tapi ini... Ini gudang ya? Alat-alat persihan ya? Sama nyimpen alat olahraga gitu sih. Jadi semuanya di bawah tangga ini dimanfaatkan ya? Betul. Kalau ini, ini permangkok kan sama piring-piring gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya dapurnya ini muat banyak juga. Muat-muat banyak. Kan lihat ya mangkok aku, piring aku banyak banget. Iya, sampai dalam loh itu guys. Iya, sampai dalam. Gelas gitu. Terus ini juga kalau dua ini gelas. Kalau ini tuh versi gelas kecil. Oh iya. Karena emang pendek ya. Kalau ini gelas-gelas besar. Iya. Oke. Semuanya lengkap ada di sini. It's gratis banget. Ntar ada yang nanya vendor-nya. Boleh dikasih tau nggak vendor? Boleh banget. Tapi aku happy banget sih sama vendor ini. The Goodwood IG-nya. Oke. Karena biasanya drama-drama gitu kan. Nah, aku tuh naksir vendor ini karena komunikasi dari awal itu enak banget. Jadi nyambung. Terus orangnya detail. Aku kan juga kayak mau ribet gitu ya. Maksudnya aku kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Dia tuh ngerti gitu mau kayak gimana. Oke. Karena kita udah bahas ini, kita sekalian kesin dulu kali ya. Boleh. Kita lihat ini powder room-nya. Iya. Berarti ini ukurannya berapa sekarang? Wah, berapa ya? Ini imut banget sih guys. Iya, iya bener. Bener-bener ini masih. Kecil banget. Tapi ya emang buat. Ya udah buat. Kalau ada tamu juga ya. Iya. Emang buat itu aja. Atau kalau aku kerja kan mau pipis ya. Ada ke atas, ke bawah aja. Tapi ini aku masuk ya mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Lihat teman-teman. Warnanya hijau. Ini emang mbak putri yang milik hijau ini. Iya, iya bener. Tersage-sage. Warna favorit. Nggak juga sih. Cuma suka aja. Kanan aja jadi fresh gitu ya. Oke, oke. Tapi kalau ini pintunya berarti emang bukan bawaan kan? Karena buat. Ini pintu asli. Oh ini aslinya begini. Iya, tapi kan pake engsel terus kita ganti pivot. Pivot. Lebih minimalis juga ya. Simulus gitu ya. Bener-bener. Nggak makan tempat juga. Karena ini udah terbatas. Oke. Nah, kita sekarang kebalik sini mbak. Iya boleh. Di sini tuh berarti ruang kerjanya bersebelahan sama living room-nya ya. Nah, living room-nya tuh emang dibuat simple aja gitu ya. Iya, betul. Cuma ya memang buat nonton sih. Terus kan lebih seringnya lesehan ya. Oke. Kalau di rumah. Sebenarnya kalau kasur ini justru buat bobo siang ya. Oh ini solo bed? Sebenarnya ini kasur loh mbak Mifta. Kasur ukuran? Iya, 90 cm. 90 x 200 cm. Terus dikasih cover? Ini sebenarnya memang divan. Oh. Ini divan. Tapi kita udah dapet si bantalan ini tiga sama cover-nya. Tapi dia emang multifungsi gitu apa? Aslinya ya kasur aja? Aslinya sih sebenarnya divan sih. Kalau itu kalau di IKEA tuh namanya day bed ya. Keren banget sih tapi. Day bed gitu. Oh iya bener-bener. Jadi ini lebih multifungsi sih kalau menurutku. Bisa buat tidur juga sebenarnya. Ini paling enak sebenarnya sih kayak. Kalau nonton kan kita tinggal ngeder. Terus kalau sampe tiduran ya. Netflix, daer koran, sampe ketiduran gitu ya. Sekarang kita kesini nih. Kan bersebelahan banget. Emang ada sekatnya ya mbak ya. Nah kalau ini gimana nih? Kalau ini ruangan apa? Oh ini tuh aslinya tanah. Jadi tanah dari sini tuh tanah aja gitu. Tanah sisaan developer. Tapi enggak ada pintu memang. Karena kan kecil doang ya. Jadi kayak lahan kosong aja kayak gitu. Terus akhirnya sama kita di beton gitu lah. Di dakna. Ini kan kayak pembuangan net disini kan. Oh disini ya berarti. Untuk ngecek kalau ada sumbatan kayak gitu. Jadi ini kita beton. Supaya karena kita butuh space lagi kan. Tadi ini mau dijadiin ruang makan. Tapi kan agak ribet ya dari situ ke sini gitu kan. Jadi yaudah deh buat ruang kerja aja. Mija kerja kita turunin. Ini kenapa tiba-tiba dininya warna ijo tua disini? Bener. Kan sebenarnya konsep membedakan ruang itu bisa dari lantai, bisa dari dini, bisa dari atas kan. Nah ini biar kita beda gitu. Membeda ruang gitu ya. Bener. Kalau ini ya private room gitu loh. Eh private space lah ya. Jadi kita cat warna. Ini namanya organic green sih sebenarnya. Jadi lebih ke ijo abu gitu. Apa jotun atau apa? Jotun. Jotun ya bener kan. Nah di atas sini aku lihat juga masih ada untuk cahaya masuk ya. Betul. Sebenarnya sama udara. Oh itu ada semuanya? Bagian atas itu tuh kan solar flat. Oke. Cuma yang sebelah sini tuh bolong kirinya. Nanti kalau ke lantai tiga kita ya. Itu ada rooftopnya guys. Tunggu ya. Rooftop buat outdoor. Apa itu bolong. Di sini pun ada roaster bolong. Jadi yang atasnya udah ketutuk. Jadi udara masih masuk gitu ya. Nah sebenarnya ini juga gimana caranya rumah yang komplek tetap ada void. Karena kan pilihannya mau ini dibolongin tapi aku gak bisa pakai apapun. Atau ini diakalin gitu ya. Gimana biar dapat void. Tapi aku masih bisa space. Jadilah kayak gini. Ketutup tapi cahaya sama udara masih bisa masuk. Betul. Tapi atas tuh aku masih bisa injek buat jemur-jemur. Bener bener. Wah di sini berarti segala untuk kerjaan ya. Iya kok kayak di sini. Terus ada ruang tersembunyi lagi gak? Gini di kulkas kalau dibuka sebenarnya ruangan guys. Gak 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 gak. Ya udah di sini meja makan ya. Ya itu gudang sisanya. Oke. Berarti sekarang kita ke atas. Oke. Oke. Oke sekarang kita mau naik ke atas ya mbak ya. Cuman di sini aku lihat area tangganya ini terang banget ya. Ini asli. Asli. Bawang developer emang itu. Cuma gak bisa dibuka. Jadi dendela mati. Dendela mati. Dan emang dibiarin gitu aja. Dikasih kaca film gak sih? Gak. Gak ya? Bisa dikasih roller blind kali ya. Iya iya. Cuman lepot ya mbak. Bisa gimana? Tinggi ya. Dari sini mungkin talinya. Ini maroknya gimana nih? Oh kan tenang suamiku tinggi. Oh iya. Gak taro. Kita ke atasnya. Kita lihat ada apa. Kalau aku nebak sih biasanya di atas kamar-kamar nih. Iya. Soalnya di bawah gak ada kamar. Bentar mbak putri. Ini ada tiga pintu. Ah iya. Kemana kita? Aku pilih sini deh. Oke. Oh ini kamar mandinya. Kamar mandi. Keren banget. Terba putih. Lucu banget. Di sini ada terasa. Ini di renov gak mbak? Renov. Ini renov juga. Tadinya gak kayak gini? Enggak. Tadinya tuh kayak gini. Semuanya full. Sini sih. Tiga. Sini ya. Tiga bidang. Oke. Tiga bidang kayak gini. Lantainya abu-abu tua gitu. Terus kan aku pengennya. Kalau kamar ini gak mau gelap. Iya bener sih. Maunya tuh kayak terang gitu kan. Dan apalagi tempat kita berpikir yang cari ide gitu. Oke. Pikirnya berarti nyari idenya banget di kamar mandi ya. Iya. Iya betul. Nah yaudah akhirnya kita sekalian renov. Kita ganti semuanya. Jadi tamen terrazzo aja sih. Terrazzo aja. Jadi udah beri kesan yang beda sih ya. Iya betul. Jadi pemisah area juga sih sebenarnya. Nah di sini tuh ada pintu kemana aja teman-teman. Teman-teman mau kemana? Ini tadinya udah lubang belum sih mbak? Belum. Terus dilubangin berarti? Iya dilubangin. Dibobok. Berarti ini tadinya tuh kayak yaudah area kosong? Ini kan tembok. Tadi ini tembok tempat shower. Yang ini kan kosong. Memang karena bauan developer bawahnya kosong kan. Oh ini aku berdiri tepat di yang tadi itu? Void. Void yang di ruang kerja? Iya. Oh tapi atasnya ada? Iya ya sebelah kiri itu lubang juga. Tapi kalau hujan? Enggak. Kan atasnya mbak Vista itu solar flat. Full ya solar flat ya? Iya. Terus dia ada topi-topi sampai sana. Jadi kalau hujan enggak ini kecuali badai mungkin ya kecuali banget. Tapi ini dari sisi-situnya emang apa namanya enggak tertutup full ya? Jadi masih ada angin masuk. Oh oke disini. Ih compact banget loh. Berarti kalau misalnya mau nyuci harus lewat kamar mandi juga ya? Iya betul. Emang itu udah resiko yang udah dipikirkan lah ya? Iya betul. Daripada lewat kamar anak. Bener sih. Ini adalah tangga monyet menuju ke atas. Iya. Itu rooftop teman-teman. Tempat apa itu yang di atas? Amin. Outdoor AC aja sih. Outdoor AC aja. Enggak terlalu besar. Ada lagi enggak yang mau diceritain? Nah sebenarnya nih mbak Mifta disitu ya. Kenapa nih? Jadi ini tetap ada tutupannya. Jadi enggak bolong gini doang. Jadi kalau misalnya kayak takut diintip gitu ya. Misalnya diinep ya bisa ditutup gitu. Kayak bener sih. Pakai rollerblank. Kok nggak bisa ditutup? Ini ditarik. Yaudah deh. Jangan ditutup lagi dong aku dong. Kita mau selesai nih revie-nya nih. Yuk kita kemana lagi nih? Nah kalau ini sebenarnya ruangnya belum dipakai sih. Adem guys. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Ini baru buat nyimpen-nyimpen doang. Belum dipakai sama sekali ya. Belum dipakai sama sekali. Oke buat penyemanan dulu sementara ya mbak Putri ya. Berarti ini ukurannya sekitar berapa nih? Kalau kamar anak ini. Ini kesini 1,9. Kalau kesini sebenarnya ini bawah developer tuh sampai sini. Oh. Sampai sini. Oke. Kayaknya 2,2. Jadi kan compact banget kan. Kalau naruh kasur ya 2 meter gitu kan. Sisa 20. Terus lemari mesti taruh situ gitu. Nah jadi kemarin kan waktu kita renoff yang di bawah tadi karena didak. Nah lantai 2 ini kan kita juga modak karena buat laundry sama nambahin spesies si kamar ini. Akhirnya ada ini. Iya. Ada ini juga. Ada ini juga gitu. Tapi ini masih jadi gudang. Keliatannya kecil tapi kalau udah di ini wah muat banyak banget banget. Iya bener gitu. Sekarang kita ke kamar utama berarti. Wah kamar utamanya jauh lebih besar ya. Iya. Kalau ini ukurannya berapa mbak Putri? Kalau ini kesini 2,4. Kesini 4 meter. Wow lumayan besar ya. Lumayan besar. Dan pak asal aku lihat tuh yaudah gak terlalu berlebihan gitu. Bagian sini tuh clean banget ya. Iya betul. Kayak dindingnya putih aja gak ada apa-apanya. Tapi kalau di belakang mbak Putri dikasih lemari terbuka. Iya. Karena dari dulu emang aku kok suka konsep yang lemari terbuka gini. Kayak lebih gampang gitu sih. Cuma ya memang PRnya kan harus dirapiin gitu. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Bener bener. Kalau untuk lemari terbuka kayak gini emang harus selalu rapi juga. Dan ini emang setiap hari ditata kayak gini berarti warna-warnanya. Eh kasih suami aku udah ngambil-ngambil tuh kan. Gak tertutup gak terbuka sama aja. Jadi ya perlu ditata ulang lagi pas lagi ngerapihin. Jadi area sini emang full untuk lemari ya. Iya betul. Untuk penyimpanan sama ada drawer juga ya. Hmm betul. Oke. Nah ini untuk kasurnya yaudah emang gak dikasih divan yang tinggi gitu ya mbak ya. Enggak enggak. Aku emang sebenarnya suka. Biar gak penuh ya. Iya kalau kasih divan pun sebenarnya aku udah rencana mau bikin kayak tatami gitu. Tapi gak cuma sebesar divan ini. Dilebarin sampai sini sebenarnya. Oh sekali ya. Jadi kan kalau misalnya ini kita balkon buka bisa duduk di sini ya. Oh iya bener bener bener. Nyambi gitu. Berarti custom ya kalau kayak gitu. Iya jadinya custom sih. Oke. Dan di sini ada balkonnya. Balkon. Keluar boleh? Boleh. Kalau ini balkonnya emang ada balkon gak anak sih? Emang balkon. Cuman bawahnya ini yang diubah ya kan? Iya betul ini aku taruh. Mbak ini batunya harusnya yang ini yang buat terapi. Oh iya ya. Kalau gini gak sakit sih guys. Kenapa ngatur ya? Tapi cantik banget. Kecil tapi cantik. Biasanya ngapain di sini? Di sini bengong sih ya jemur-jemur spray. Di sini. Di sini. Kirain di situ. Di sini. Kalau panas kayaknya langsung kering. Oh di sini. Di sini ya langsung kering. Oh aduh guys contohnya guys. Itu di tetangga ada yang lagi jemur-jemur guys. Oke kalau gitu kita ke bawah lagi yuk. Cus ngobrol-ngobrol santai. Akhirnya kita udah selesai nih keliling rumahnya Mbak Putri. Makasih udah di sini. Mau collab di Inspira Home. Seneng banget. Sebenarnya kemarin itu Mbak Putri duluan yang kontak. Terus aku lihat rumahnya lucu banget. Kecil, compact dan lucu banget. Ternyata pas datang wih sesuai dengan ekspektasi. Iya bu. Makasih. Seneng banget loh. Karena aku dari awal itu ngeliatin punya YouTube-nya Mbak Mifta. Itu sangat menginspirasi. Jadi rumahku ini realisasi YouTube-nya. Aduh. So sweet. Wow. Oke oke. Eh jangan lupa follow Instagram-nya dulu dong. Apa Instagram-nya? Iya dong. Kibo Ichi pake U ya. Kibo Ichi. Di sini nanti. Yang gede ya San. Di sini. Oke biasanya di akhir gini tuh aku tanya-tanya seputar biaya nih. Budgeting lah. Nah untuk kalau sipilnya nih berapa sih biaya renovnya? Kalau sipilnya aja kita tuh 3 kali renov. Jadi yang tadi area yang tanah, yang area kerja sampai ke atas. Terus kedua itu powder room dikecilin sama ketiga carport. Oke. Kalau itu kisar 50 jutaan sih. 50 jutaan? Oh tiga-tiganya itu. Tapi itu kayak bertahap gitu ya? Bertahap. 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 Kalau interiornya berarti berapa? Kalau interior kebetulan kita kan banyaknya furniture lepasan juga ya. Yang custom itu baru kitchennya aja. Kalau kitchennya aja tuh ini kita kemarin dapet di 2,7 per meter. 2,7 per meter. Lengkap ya semuanya? Lengkap ya sampai bawah gudang sini juga. Jadi pokoknya nyambung sampai hidden storage. Memang total-total sebenarnya agak malah gara-gara hidden storage-nya itu sih. Oh iya benar. Berarti totalannya berapa tuh kalau interiornya? Ngisi-ngisi rumahnya lah. Ngisi rumah ya. Gisi rumah ya mungkin sekitar 50 juta juga ya. Karena aku banyak beli elektronik juga kan. AC. Iya benar. Swaster kayak gitu kan. Kulkas nih. Jadi rencana ke depannya apa nih? Mau nambah lagi 3 lantai apa nih? Iya. Maunya dia kan. Gak apa-apa dong kan berencana dulu kan. Memang mau nambah rooftop gitu rencananya. Mau sih. Yang kamar anaknya tuh mau atapnya tuh dijadiin dak gitu kan. Setidaknya bisa ada rooftop kecil untuk kayak duduk atau kita taruh kayak jacuzzi gitu loh. Wah seru banget. Mau banget. Aamiin. Mungkin nanti kalau aku dateng lagi udah kayak gitu ya. Harus berat ya. Aamiin. Berat nih challenge-nya. Sama paling kalau udah beda fasadnya boleh dirubah. Kita mau ini terasnya ini kita mau tutup pakai kaca. Kita menambah ruang ya. Tapi masih lama ya itu ya. Masih. 5 tahunan ya. Dan ini baru ditempatin? 1 tahun. 1 tahun. Berarti harap bersabar ya. Iya. Bukan menunggu ya. Oke. Makasih banyak nih sekali lagi Mbak Putri. Sama-sama. Senang banget pokoknya udah datang kesini. Teman-teman jangan lupa sekali lagi follow Instagramnya Kiboici. Jangan lupa juga subscribe, like, subscribe. Jangan lupa juga subscribe, like, komen. Kita dateng ke rumah siapa lagi ya. Follow juga Instagram kita. Bicak Son dan Bicak Jana. Dan TikTok kita Bicak Mifta. Bye. Bye bye. Kasih. Woi. Luma orang rusak woi. Hehehe. Hehehe.